Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Indonesia Pagi. Pemirsa Korea Utara mengancam akan menenggelamkan kapal Induk Amerika Serikat dengan satu serangan. Korea Utara menyebut serangan yang mereka sebut sebagai bintang kasar akan menjadi contoh nyata untuk memperlihatkan kekuatan militer Korea Utara. Korea Utara menegaskan ancamannya untuk menenggelamkan kapal Induk Amerika Serikat di kawasan semenanjung Korea. Harian Rodong Sinmun memperingatkan kapal Induk USS Carl Vinson bisa ditenggelamkan dengan satu serangan. Pengerahan kapal Induk ini sendiri adalah perintah Presiden Donald Trump di tengah-tengah peringatan Amerika atas ambisi nuklir Korea Utara. Harian resmi Korea Utara itu juga menyebut serangan yang mereka sebut sebagai binatang kasar akan menjadi contoh nyata untuk memperlihatkan kekuatan militer Korea Utara. Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson mengatakan Amerika akan mengkaji semua status Korea Utara. Komentar ini ditanggapi random Sinmun. Dengan menulis serangan kekuatan super akan dilancarkan lebih dulu untuk menghancurkan pasukan Amerika di semenanjung Korea sekaligus menghancurkan tanah Amerika. Korea Utara juga mengancam akan menyerang Australia dengan senjata nuklir jika tetap menjadi sekutu Amerika.